Pertamina sirkuit Mandalika Lombok Lusa Tenggara Barat menjadi salah satu sirkuit terbaik di dunia. Beragam keistimewaan serta kemegahan dibiliki sirkuit yang tak kalah dengan sirkuit besar lainnya di dunia. Bagaimana keistimewaan sirkuit ini? Berikut penjelasan Lady Marina. Pemirsa setelah 24 tahun absen dari ajang balapan internasional Indonesia tahun ini akhirnya kembali menjadi tuan rumah dari ajang balapan berskala global. Kalau kita flashback sedikit, Indonesia terakhir kali menjadi tuan rumah dari ajang balapan internasional tepat sebelum krisis moneter yakni tahun 1998 bertempat di sirkuit Sentul Bogor, Jawa Barat. Dan tahun ini, sirkuit internasional Mandalika ditunjuk untuk menjadi tuan rumah dari ajang World Superbike 2021. Sirkuit ini sendiri nulai dibangun dari Oktober 2018 bertempat di kawasan ekonomi khusus atau KEK yakni di desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Diapit oleh pegunungan yang luar biasa cantik serta pantai-pantai. Sirkuit internasional ini memiliki total panjang lintasan 4,13 km serta sebanyak 17 tikungan. Tidak main-main, kalau kita perhatikan teknologinya pun luar biasa. Menggunakan teknologi Stone Mastic Asphalt. Teknologi ini sendiri baru dikeluarkan di tahun 2015. Sehingga tidak mengherankan bahwa tidak semua sirkuit internasional memiliki teknologi lintasan terbaru seperti ini. Hanya ada beberapa sirkuit internasional yang sudah memiliki Stone Mastic Asphalt. Di antaranya adalah sirkuit Silverstone Inggris, kemudian sirkuit Dubai, serta sirkuit Phillip Island. Dan sirkuit internasional Mandalika digadang sebagai salah satu sirkuit terbaik di dunia. Tidak mengherankan kalau kemudian pemerintah menggelontorkan total dana 1,1 triliun rupiah. Ini dananya tentunya di luar pembangunan dari Tribun dan juga Pedok. Serta kalau kita perhatikan bahwa sirkuit ini sendiri memiliki total kapasitas 50.000 tempat duduk di Grandstand. Dan kalau diperluas akan memiliki total tampung penonton yakni 195.700 orang. Domisa Indonesia yang mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah dari Ajang World Superbike 2021 yang diselenggarakan mulai 19 hingga 21 November. Ajang ini sekaligus menjadi penutup dari seri musim ini. Kalau kita lihat animo luar biasa ditunjukkan dari Ajang World Superbike 2021. Sehingga tidak heran kalau pihak penyelenggara menyediakan sebanyak 25.000 tiket. Tiket yang paling murah dibanderol seharga 795.000 rupiah yakni di kategori Grandstand 2. Anda yang mendapatkan kategori Grandstand 2 ini nantinya akan mendapatkan tempat duduk di depan tikungan 15 serta dekat tikungan ke-17. Sementara harga tiket yang sedikit lebih mahal yakni 1.390.000 rupiah atau hampir 1,4 juta rupiah akan mendapatkan kelas West Grandstand. Anda yang membeli kelas West Grandstand akan mendapatkan tempat duduk dekat di tikungan ke-15. Sementara itu Mirsa untuk kelas menengah atau disebut dengan tiket Premier Grandstand akan dibanderol seharga 2,6 hingga 2,8 juta rupiah. Anda yang membeli tiket Premier Grandstand akan mendapatkan tempat duduk tepat di depan lintasan garis start and finish. Sementara itu Mirsa untuk kelas yang paling mahal dibayarkan menjadi 2 kelas yakni Deluxe Class yang pertama. Kalau Anda membeli tiket Deluxe Class akan dibanderol seharga 14,9 juta rupiah. Anda yang membeli kelas Deluxe Class ini sendiri akan mendapatkan tiket terusan selama 3 hari berturut-turut dan mendapatkan tempat duduk di VIP Village dekat dengan Redox Circuit. Sementara tiket yang paling mahal dibanderol seharga 19,5 juta rupiah yakni untuk tiket terusan selama 3 hari. Anda membeli Premier Class atau 19,5 juta rupiah ini akan mendapatkan tempat duduk di lantai 2 pit building. Tidak main-main pemirsa untuk memasuki arena balap sirkuit internasional Mandalika ini ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya yakni Anda harus berusia minimal 12 tahun ke atas, kemudian sudah tervaksin dosis lengkap atau 2 kali dosis. Dan kemudian Anda juga wajib menunjukkan hasil tes negatif antigen yang berlaku 1x24 jam serta tes PCR yang berlaku 2x24 jam. Untuk memasuki arena balap sirkuit Mandalika ini Anda juga harus menunjukkan aplikasi peduli lindungi serta melakukan scan QR code. Barulah Anda diperbolehkan untuk memasuki arena balap sirkuit internasional Mandalika. Pemirsa selain menjadi tuan rumah dari ajang bergensi World Superbike 2021, Indonesia juga digadang menjadi tuan rumah dari ajang balapan bergensi berskala internasional lainnya. Dorna secara resmi sudah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah dari ajang MotoGP. Dia akan diselenggarakan pada Maret 2022. Sementara tes sirkuitnya akan dilangsungkan dari 11 hingga 13 Februari 2020. Tidak hanya MotoGP dan juga World Superbike 2021, sejumlah ajang bergensi lainnya juga akan diselenggarakan di Indonesia. Termasuk diantaranya Letape Indonesia by To The Funk yang juga akan diselenggarakan pada 20 Februari 2022. Pemirsa sejumlah balapan berskala global selain berpotensi mendatangkan nama baik bagi Indonesia juga memiliki potensi ekonomi yang luar biasa bagi pemerintah serta warga Nusa Tenggara Barat. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut bahwa potensi ekonomi yang bisa didapatkan oleh negara Indonesia dari satu kali ajang perhelatan World Superbike 2021 mencapai angka 500 miliar rupiah. Oleh karena sudah seyokianya, kita sebagai warga negara Indonesia berbangga serta ikut menjadi saksi sejarah dari diselenggarakannya ajang balapan internasional di tanah air kita tercinta Indonesia.